Tapi ledakannya nih, kok semua ledakan semua? Haaah! Ini adalah gerakan dukun. Monster Hunter Wilds, teman-teman. Lanjut lagi kita di Weapon Breakdown. Sudah tinggal per hari ini, berarti sudah tinggal 2 senjata lagi nih. Nah, ini kayaknya salah satu yang paling eksplosif juga. Apa ya? Hype dari semua orang. Karena ini 2 senjata keren. Satu Sweet Shucks dan Bow, teman-teman sekalian. Aku udah ngitip-ngitip sedikit, sedikit. Dan, aduh, lagi-lagi galau nih semakin senjata apa nanti ya. Oke, pertama kita mulai dari Sweet Shucks dulu. Cuma, sebelum mulai videonya, aku mau mengucapkan selamat hari kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Ingat, teman-teman sekalian, kita adalah bagian dari Indonesia Emas. Mulailah kegiatan kemerdekaan itu dari diri kita sendiri. Jangan lupa selalu berbuat baik sama orang. Oke, let's go! Sweet Shucks! Eh, ulang dikit dong. Ini udah terputar nih videonya nih. Huh! Oke. Eh, kecepatan. Nah, tuh dia. Pertama kita review dulu armornya. Ini, kalau dari yang aku lihat, gayanya ini apa ya? Aku nggak tahu ini apakah Japanese, Chinese, Korean style. Tapi, kelihatan kayak ini sekali ya, tradisional sekali. Mewakilkan kayak kultural gitu. Warnanya ungu-ijau nih. Nah, ini kalau menurutku sih, udah pasti monster terbaru sih. Nah, kalau kita ngelihat dari gaya sabit atau sikel di ujung-ujungnya. Nih. Terus modelan runcing-runcingannya. Aku yakin ini sejenis monster yang... Either dia sejenis scorpion, teman-teman sekalian. Karena ini bentukannya tuh kayak sengat ya. Either dia bentukannya scorpion, atau dia bentukannya sejenis carapasion. Kepiting-kepitingan. Nah, kita nggak tahu apakah ini jenis kepiting terbaru yang dicampur dengan elemen-elemen lain. Atau emang ini... Karena kan temanya desert nih. Jadi kan biasa di desert itu, kita itu ada sejenis kadal-kadalan tuh lizard. Kepiting nggak sih. Sejenis hewan kayak kalajengking kan, atau scorpion, atau sejenisnya. Kalau dulu di Monster Hunter Frontier kan ada yang namanya Akura Fashimu. Kalau di sini aku nggak yakin ini adalah Akura Fashimu. Mungkin monster baru nih. Ini nih. Ini semacam pincer-pincer gitu. Diikat pake kain, kemudian ada simpul talinya warna hijau. Oke. Igu so. Sweet Sharks. Tuh. Cakep. Gila. Nah. Hehehe. Wih. Kalau dari armornya, ini kayak dinasti warrior sekali ya. Chinese sekali ya. Bener nggak sih? Apakah aku yang salah ya? Ini gayanya Chinese sekali kalau kayak gini nih. Tuh dari hiasan kepalanya. Swiss Axe. Buset. Nah tuh. Wuh. Lebih nampak. Ini ya. Kelihatan mechanicalnya. Coba kalian lihat. Tung. Oke. Ini Axe Modenya. Masih mirip menurutku. Aku nggak tahu aku akan melewatkan. Aku pasti bakal melewatkan beberapa movement yang aku nggak kenal dari Swiss Axe sebelum-sebelumnya. Sejauh-jauhnya aku cuma tahu Swiss Axe itu sampai ke generasi 3 doang. Sisanya pernah pakai tapi ya gitu-gitu aja. Wait. Elemennya S coy. Elemennya S nih senjata nih. Tung. Tuh. Tus. 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 Ada efek snow-nya sama pecahan salju kecil-kecilnya tuh. Nah ini baru nih. Focus Modenya. Kita lihat bakal diapain nih monster. Sebrutal apa nih senjata penghancur parts dari monster nih. Oh. Sekarang Axe Mod bisa diakhiri dengan ledakan coy. Tuh. Tuk. Tuk. Dordordordord. Dut. Boom. Tusukan itu kan biasanya di Sword Mod yang kalian Amped Discharge kan. Ceder gitu. Biasanya. Apa namanya itu. Zero Sum Discharge ya. Tapi kan ada yang gak harus naikin monster tuh Biasanya tuh sword mode Nah ini Begitu pake focus mode Kecepatan serangannya meningkat Terus diakhiri dengan serangan ledakan Kayak Masih mode pedang Lihat Counter move Counter move Switchhark sekarang udah ada gerakan pertahanan diri Setauku sampai hari ini Switchhark itu salah satu senjata DPS tinggi Tapi gak ada satupun gerakan defensif Dari Switchhark Satupun gak ada setauku Makanya selalu harus dibekali dengan Evad window dan evad distance Kalau gak mati Sekarang kita dikasih Pairing move nya atau counter move nya nih Ini Aku yakin itu pairing bisa di link ke yang lain sih Dia ini kan langsung dikasih ke sword mode Aku kayaknya Aku yakin kayaknya itu bisa di link ke kombo lain tuh Sword mode abis itu mau dimasukin ke apa berikutnya Tuh Tung 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 Tuh Uh gerakannya cakep loh Gerakan axe mode nya menurutku lebih Semakin brutal dan semakin bisa diandalkan buat dipake ya Tuh Eh apa tuh Apa tuh 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 Ini bukan focus mode tapi ledakan ini Kok semua ledakan semua Ini Tung Tung Tadi sword mode dulu kayaknya di awalnya Nih ya Oh gak Udah Udah axe mode Tuh Merah-merah Berarti nih Dia bisa discharge Aku gak tau sebelumnya axe mode itu bisa discharge atau enggak Tolong dikoreksi ya Aku gak ngerti senjata switch axe Tapi ini kayaknya dia dalam kondisi itunya Sama-sama penuh kali ya Terus sekarang Switch axe nya bisa Bisa discharge dalam kondisi axe mode Tuh Tuh Dan efeknya Efeknya kalian lihat Efeknya itu partikel kayak air gitu Tur Tur Oh My god Ini senjata brutal Kalau endgame pasti harus bikin sih ini senjata Aduh Kalau aku gak tau bisa memulai Pake senjata switch axe atau enggak Aku tolol sih di switch axe Tapi ngeliatnya tuh Satisfying sekali sih Ngancur-ngancurin monster Anyway kita gak ada ngeliat movement ini ya Movement yang mengandalkan slinger Satupun Terus movement yang ngandalin mounting Kayak di insect glaive Di light bow gun Bisa naikin monster Disini gak ada Artinya kegiatan ZSD Atau zero charm discharge itu Digantikan dengan ini Atau ada kombo lain yang gak ketahuan dari video ini Mereka kan gak mungkin ngasih 100% disini dong Karena ini hanya overview Berikutnya teman-teman Bow nih senjata favoritku Mari Kita saksikan Tuh Oke Apa Piercer itu keluar lagi Segitiga bulat Nah liat Yang ceweknya cakep coy Yang ceweknya kayak gladiator Terus ada gimbalnya Tapi padahal bukan rambutnya Gila yang cewek malah mantep nih armornya Yang cowok Kayak Iya Sangat cowok sekali sih Eh tapi ini kayaknya dari monster lah Kalau ngeliat dari ininya tuh Kayak sisik-sisik gitu Bukan ladder ternyata nih Tuh Berarti ini another New monster coy Ada merah Ada ungu Tuh Let's go Kita liat ada perubahan apa aja Oke Nah Tiga tembakan itu Ngeliat Tung tuh Tup Nah nih Ini ada beberapa jenis tembakan nih Lihat-lihat nih Semoga aku gak salah Nah itu rapid Ini spread Spread lagi Itu kayaknya rapid sama spread Oke Berarti konsep senjata Itu Ngambil kayak Ini dong Rise Kalau begini ya Soalnya di rise itu kan dia ada Misalnya charge 1 rapid Nanti ada yang piercenya Kemudian spread Spread 3 Spread 4 Gitu Kalau aku salah Berarti itu ngambilnya Basisnya dari MHW Kayaknya Jadi semua senjata itu Tergantung charge Berapa Serangannya beda Tidak ada Pierce Oh Adanya cuma rapid Nah ini coating Tapi gak ada Bow Pierce dari tadi Berarti ini MHW dong Oh What the hell Oke Kita Aduh Change your arrow To increase their damage Oke Katanya change your arrow Charge your arrow Astagfirullah Baca Baca Aduh Memang Literasi Indonesia Charge your arrow To increase their damage Oke Berarti ini basisnya MHW dong Door Oke Uh Tuh Pairing Manoeuvrability Teman-teman Dan kalian kalau lihat nih Pas dia nginder Nih Tuh Nih ya Pas dia ngindarin ini Tuh Badannya masih bersinar Charge-nya either terjaga Atau meningkat Charge-nya naik Satu charge Kalau charge-nya udah full Berarti Kalian Stay di Di charge yang itu Karena bow itu kan dijaga tuh Charge 1, 2, 3 Dan plus 1 lagi Biasanya tuh Dengan tambahan equip Tuh Tung Tuh Diakhiri dengan spread Coy Tuh Oke Evading step Oh Wow Wow Pelan-pelan Pak supir Evading step Terus pake lompat Ini mantep sekali Ini pemburu sekali nih Set Mundur Set Oh Nice Bobi saya sambil lompat Penuh aksi sekali Eh Eh Apa nih Hitting monster With a tracer Will cause arrow To home in on it Haa Dia Nih ya Nih liat nih ya Tuh Tuh Digesekin Kemudian Arrow-nya kebakar Katanya Kalau kita tandain Monsternya dengan tracer Akan ngebikin Apapun arrow kita Setelahnya tuh Homing ke titik Yang kita Pasang Ini gak tau Apakah titiknya tuh Apa ya Kayak kita masang sticky Dan dia bakal Stay disitu Sampai nanti efeknya habis Kemudian Homingnya nyala terus Atau Dia bakal Random hit Tong Tuh Waduh gila Congornya lagi Yang ditandain Wah Wih Anjir Ditunjukin lagi Gaya yang Thousand Dragon Piercer ya Atau Apa sih namanya nih Tuh Nget Kameranya diarahin Ke sebelah sini coy Ini corsor kelihatan ya Kameranya aja ke sini Belok langsung Nget gitu Nah jurus Tuh Aduh Tracernya masih nyala nih Di congornya nih Ditembakin ke sini Nget Meleot ke samping Meledak lagi Uh Oke Baru masuk fokus mode Aduh Aduh Gak siap Jantung gak siap sih Nah tuh Itu yang buff Biasa itu Oh Ini dibalikin lagi nih Ini sering dipakai Buat nge stone monster Apaan nih Ada Targeting Targeting system Ini kayak Heavy bow gun nih Kalau kayak gini nih Ada gini-giniannya Use focus mode To target a monster wound And weak points Oke Ini Nah Semua senjata kan ada focus modnya Sementara kalau pakai bow kan kita fokus terus nih Nah focus modnya apa kalau bow nih Kita lihat ya Aku Agak curiga ngeliat nih Tanda-tanda ada banyak disini Ada titik ini Titik ini Titik ini Terus ada disini Sama disebelah Sini Semoga kelihatan ya Kursorku ya Ini nih ngapain nih efeknya ini berikutnya nih Anjay Pakai begitu-begitu Beledak Buset Oke Berusaha untuk gak ngomong anjing dari tadi Tapi ini gila sih Terrrr Oke berarti kita jaga dong ini ya Jagar area ini ya Skopnya ya Ruang lingkup serangannya dijaga berarti ya Biar gak kemana-mana larinya nih Berarti ini kita neken-neken gitu ya Sambil mainin analog Nget Tong Brrrr Wuh Oke tadi udah masuk ya Damagenya gak fantastis Tapi kena semua Dan Weak spotnya jadi open Terus tracernya Main coy Nah kita lihat Apakah tracer terpasang pada start focus mount Nah ini ya Monster gak ada tracernya Kalian lihat di congore ini gak ada tracer apa-apa Neng-neng-neng-neng-neng-neng Booooom Magic arrow coy Oke Itu tadi serangan sunbreak Kembali lagi Gak tau nanti pake wire Ini kan gak ada wire bug Nah apa yang bakal ngebatesin serangan itu Untuk gak bisa dispam Kalau di sunbreak Itu kan makan satu wire bug Bisa ngindarin serangan Dan kita bisa tembak dua kali lagi Sebelum diakhiri dengan pukulan Atau jatuh biasa aja Wusss Itu Slinger kombonya Yang di Iceborne Kayaknya itu yang namanya Thousand Dragon Piercer ya Atau apa yang namanya itu Cip Atau Aduh Kayaknya ini senjata kedua aku sih Kayaknya senjata kedua aku bakal range weapon Jadi SNS dan bow kayaknya Insect life Aduh pole dancingnya gak tau ya gimana Aduh galau aja terus semua senjata senjata aku Super super seru penuh aksi Anime sekali ini Ini anime isekai karakter kedua sih Setelah longsword menurutku ya Aksi-aksinya gila-gila Efeknya gila-gila Memuaskan semua Kamera movementnya Kombo-kombonya Bentuk gerakannya Salto-saltonya Keren-keren semua Concernku satu sih Ini Saking dia Flashy-nya Terlalu MMO Kalau kalian ingat MMO namanya Dragoness Itu kalau pakai Kelasnya itu artillery Ada tuh gerakan yang gitu tuh Yang homing kayak begitu Terus kalau kalian main Tokiden Nah kalian pasti sadar gerakannya yang tadi itu Juga Aku gak tau apakah ini akan diterima secara Baik-baik oleh pemain Bow ya Kalau aku excited Tapi ada yang beda aja emang rasanya gitu Nah disini Jujur aja ya Auto aim ini Atau homing arrow ini Bakal ngebikin Winterhunt menjadi Apa ya Pemanah rip aim yang Bisa diterima oleh masyarakat Senjata ini tercipta buatku temen-temen sekalian Pemain paling rip aim di muka bumi Nembak arrow gak kena-kena biasanya Nah sekarang ada ini Saya bisa bersinar Ini adalah gerakan dukun Aduh Keren-keren Supah keren Parah sih bow disini Gila sih Range-nya Dia mid-range by the way Bukan long range Tapi range-nya tuh dapet Gerakan ngindarnya ada Dan Apa Bentukannya tuh kayak pairing move juga Wah Konsep senjatanya tuh Aku gak tau sih Aku berharapnya kayak di sunbreak Karena Kita langsung bisa pilih nih Bow yang khusus buat pierce Bow yang khusus buat spread Bow yang khusus buat rapid Itu jauh lebih asik menurutku Ketimbang bow di MHW Karena itu kan tergantung pada charge-nya Sekarang cuma main rapid dan Spread doang Tidak ada pierce disitu Nah Aku curiganya Ini pertama focus mode Sama Pemasangan homing ini tuh Adalah Jendela Terburuk Biasanya Buat masangnya Karena ini kalian ngecharge-nya Sambil ditahan Dan Aku rasa Gak tau ya Apakah ini bisa digabungin Dengan evading movementnya Tadi yang salto Yang gerakannya tuh kayak Monster Hunter Double Cross Kayak absolute evasion Atau absolute readiness Gerakannya mirip sekali Kalau ternyata ini tuh Gak bisa evade sama sekali Mampus loh Bisa nempelin sticky arrow-nya Sticky arrow Gila Buat tracer Tapi bayarannya adalah Gak bisa ngindar Stationary gitu Cuma jalan-jalan doang Nah kalau gak hati-hati Ini kayak LBG kemarin nih Good movement Tapi kalau salah pake Mampus Gitu aja Wah gila Sini senjata Aduh Switch axe Blar-blar-blar Blar-blar-blar Actionnya Apa Di bow Menurutku Jauh lebih dapet Thank you teman-teman semua Sampai jumpa Di weapon breakdown Episode yang terakhir Tinggal dual blade Dan land Teman-teman sekalian Thank you Sudah menonton Sub indo by broth3rmax